Intro Saya Dr. Andes Bambang Priamboto, Sarjadang Hukum, MHO Sebagai Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, siap mendukung BNNK Sidoarjo Dalam upaya meraih peridikat zona integritas menuju WPK, WPBM Demi tercapainya penataan sistem pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan efisien Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional Selamat bekerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirnya birokrasi yang bersih, terbuka, profesional, dan akuntabel Diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima Oleh karena itu, saya Nur Ahmad Syekuddin, Wakil Bupati Sidoarjo Mendukung komitmen BNN Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan pembangunan zona integritas Menuju wilayah bebas korupsi Semangat lawan narkoba Penerapan zona integritas adalah salah satu sarana atau formasi yang tepat Untuk dapat meningkatkan wibawa, citra, serta mengeberikan insan aparatu BNN Kabupaten Sidoarjo yang bersih Yang handal dan berintegritas Saya, salah satu pimpinan BNN Kabupaten Sidoarjo Menyatakan siap membangun zona integritas Menuju predikat wilayah bebas dari korupsi BNN Kabupaten Sidoarjo mewujudkan zona integritas Menuju wilayah bebas korupsi Melalui enam komponen Yaitu Satu, manajemen perubahan Dua, penataan tata laksana Tiga, penataan sistem manajemen SDM Empat, penguatan akuntabilitas Lima, penguatan pengawasan Enam, penguatan kualitas pelayanan publik Manajemen perubahan Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten Mekanisme kerja Pola pikir atau mindset Serta budaya kerja atau culture set Individu pada unit kerja yang dibangun Menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas Penataan tata laksana Keberadaan SOP atau Standard Operational Procedure pada satuan kerja Menjadi sebuah kebutuhan yang utama SOP berfungsi sebagai standarisasi cara Yang dilakukan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya Dalam masa pandemi COVID-19 pun Telah ditetapkan SOP yang menyesuaikan protokol pencegahan COVID-19 Yang ditetapkan oleh BNNRI SOP tersebut adalah SOP penerimaan tamu Dan SOP pelayanan penerbitan SKHPN Dalam masa pandemi COVID-19 Pengukuran indikator e-office dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi Yang mendukung dalam tiga hal Yaitu BNN kendali Aplikasi SIN Aplikasi Sirena Yang kedua adalah operasionalisasi manajemen SDM Melalui aplikasi SIMPER Adalah aplikasi yang digunakan untuk merekapitulasi data kepegawaian PNS yang ada di BNN Yang ketiga adalah pelayanan publik Teknologi informasi yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik adalah penggunaan website SIP Sistem Informasi Pelayanan Dalam aplikasi SIP tersebut Terdapat banyak sekali kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses berbagai layanan yang ada di BNN Kabupaten Sidoarjo Penataan Sistem Manajemen SDM Perencanaan Kebutuhan Pegawai Perencanaan Kebutuhan Pegawai di BNN Kabupaten Sidoarjo Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi sebagai dasar pembangunan peta jabatan dalam merencanakan kebutuhan pegawai Indikator capaian adalah Perencanaan Kebutuhan Pegawai disesuaikan dengan kesesuaian rasio beban kerja, luas wilayah, kerawanan, dan jumlah penerima layanan satger Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Pegawai Penerapan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Kebutuhan Pegawai Pola Mutasi Internal Pola Mutasi di BNN Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2019 Tentang Mutasi Pegawai di Lingkungan BNN Serta Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi sebagai upaya pengembangan organisasi menjadi lebih baik dan profesional Serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai untuk mengikuti pendidikan atau di klub Penetapan Kinerja Individu Penetapan Kinerja Individu sebagai upaya penilaian kinerja yang terukur dan sistematis dengan indikator capaian antara lain Sistem Penilaian Kinerja Ukuran Kinerja yang dilengkapi indikator kinerja dibawa sesuai dengan yang diatasnya Pelaksanaan pengukuran kinerja setiap bulan, tribulan, semester, dan tahunan Penilaian Kinerja Individu dilaksanakan atau diimplementasikan pada proses penetapan Serta implementasi dan pemantauan Penilaian dilaksanakan baik kepada PNS atau Polri Dan juga tenaga kerja kontrak di lingkungan BNN Kabupaten Sidoarjo Penegakan Aturan Disiplin atau Kode Etik atau Kode Perilaku Pegawai Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik di lingkungan BNN Sebagai Implementasi Penerapan Peraturan Kepala BNN No. 6 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pegawai BNN Sistem Informasi Pegawai Sistem Informasi Pegawai capaiannya berupa diimplementasikannya sistem informasi pegawai Dan selalu dimutafirkan secara berkala setiap bulannya Penguatan Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas dilakukan dengan keterlibatan pemimpin dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan Merumuskan Rencana Kerja Melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Menandatangani Perjanjian Kinerja Melakukan Analisa Evaluasi Secara Rutin yang dipimpin oleh Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo Penguatan Pengawasan Pengendalian Gratifikasi Diawali dengan sosialisasi pengendalian gratifikasi bagi pegawai BNN Kabupaten Sidoarjo Sistem Pengendalian Interen Pemerintah atau SPIP Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai BNN Kabupaten Sidoarjo Pembentukan Tim Penegak Disiplin dan Implementasi Tugas Poko serta fungsinya Pengendalian Resiko Berupa pemasangan CCTV di setiap titik kantor sebagai tindakan pengawasan terhadap resiko-resiko yang muncul Pengaduan Masyarakat Menjamin pelayanan pengaduan masyarakat agar dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operational Procedure atau SOP Whistle Blowing System Sosialisasi mengenai whistle blowing system dilakukan secara intens di lingkungan BNN Kabupaten Sidoarjo Benturan Kepentingan Penggunaan barang milik negara diawasi penggunaannya sebagai bentuk pengendalian terhadap benturan kepentingan yang ada Penguatan Kualitas Pelayanan Telah dibentuknya ruang pelayanan di BNN Kabupaten Sidoarjo Antara lain, Klinik Pratama BNN Kabupaten Sidoarjo Ruang pelayanan untuk menyusui Ruang pelayanan pengaduan Ruang tunggu Tempat ibadah Tempat parkir Toilet Alat ukur tinggi badan Smoking area Tempat bermain anak Kotak saran Maklumat pelayanan Banner pelayanan Pelatihan budaya pelayanan prima Informasi pelayanan melalui media sosial Inovasi yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo Terangkung dalam integrasi pelayanan secara online SIP Sistem Informasi Pelayanan Membuat terobosan berupa pelayanan SKHPN yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba secara kilat Hanya 20 menit dan SKHPN sudah langsung jadi Terima kasih 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 Terima kasih.